dan kubu Agung Laksono selamat petang Pak Teo selamat sore memberdaya manusia yang luar biasa nah ketika faksionalisme gagal dikelola karena tadi berada pada pengadilan berarti potensi kelembagaan Golkar mengalami pelemahan dari dalam data apa namanya mengalami degradasi yang dirugikan adalah Golkar yang terburuknya ada kemungkinan kalau kita bicara dalam konteks jangka panjang mungkin akan melahirkan beringin baru beringin muda partai-partai baru itu itu konteks jangka panjang dan itu bukan hal yang baru dalam Golkar tetapi jangka pendek itu juga merugikan Golkar karena pasti akan menimbulkan gejolak di internal menimbulkan gejolak di internal berarti apa namanya mengganggu stabilitas di internal soal faksi ini ini soal ketiadaan player di para Golkar plusnya memang Golkar relatif dianggap punya kelembagaan yang kuat iya munas ketiga menurut kita karena pemerintah tidak tidak mengesahkan dua urusan munas itu artinya butuh munas dan kalau saya menangkap kita ikuti bahwa diskusi apa atau perdebatan diantara dua kubu ini kalau kubu Pak Theo Abu Rizal Bakri kubu Bali katakanlah itu menghendaki islah tanpa munas kalau saya tangkap ya karena tetap ketemu Mbak Abu Rizal dan seterusnya tetapi di kubu Pak Agung Laksono itu kecenderungannya in menginginkan ada munas yang ketiga jadi titik temu ini yang perlu di munasnya begini menurut saya ini kan sudah ada ya pintunya belajar dari keputusan pemerintah hari ini berangkat dari sana pilihannya memang dua-duanya diuntungkan kedua belah pihak mengadakan munas ujungnya pintu masuknya ada mahkamah partai tapi mahkamah partai yang punya kredibilitas akseptabilitas di duke dua kubu jangan nanti kedua-duanya membentuk mahkamah partai nggak ada gunanya sama saja nanti keputusannya berbeda Nah kalau kemudian ada mahkamah partai punya kredibilitas Pak Abibya di sana Pak kabar di sana bila perlu Pak JK tapi Pak JK ada 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 apa kesempatan politik ya di pemerintah lalu memutuskan diadakan munas nah munas yang ini ada kesempatan misalnya kalau begitu untuk munas yang yang gabungan ini konsilasi ini Pak Agung Laksono dan Pak Abruzal Bakri tidak boleh maju di luar nama itu maju misalnya atau kedua pilihan kedua hanya diikuti Pak Agung Laksono versus Pak Abruzal Bakri jadi munas gabungan atau dengan memberi kesempatan kepada semua jadi ini yang saya pikir menarik ya bagi Golkar Mbak Saiman yang yang menarik itu adalah setelah ini karena Golkar ini menentukan peta politik secara keseluruhan menentukan bagaimana prospek kualisi Mara Putih ke depan kalau Pak Abruzal Bakri kemungkinan akan kualisi Mara Putih dalam waktu jangka pendek tidak 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 ada jaminan mesum Pak Abruzal Bakri kutu umum tidak ada jaminan akan ada di KMP lima tahun menurut saya ya politik itu diamet dinamis sebaliknya kalau dimenangkan oleh Pak Agung Laksono misalnya itu juga belum terus ke polisi Indonesia Mungkin dia ketengah dulu sampai ada dari sampel kabinet baru gamung pemerintah itu gaya Golkar tapi kemungkinannya yang mana islah atau pengadilan tadi saya pertanyaan saya sebelum ajedah kalau melihat dari gaya Golkar ya selalu kalau misalnya berakhir pada pengadilan beritu sejarah baru Golkar sejarah baru tapi kalau kita belajar sejarah sebelum sebelumnya itu selalu berakhir dengan rekonsiliasi berakhir dengan islah wisganya itu win-win ya berada dia di panggung kemudian ada pertarungan di sana mencapai menuju ke win-winnya ini seperti apa tapi kalau apa tarik-menariknya itu cukup kencang dari luar faktor di luar faktor X di luar Golkar itu cukup kencang berarti bicara tersebut ya faktor di luar Golkar banyak faktor juga cukup kuat dominan bisa jadi akan berakhir di pengadilan Oke ya meneliti soal Golkar dan wakil ketahuan partai Golkar terima kasih munas riau hasil munas riau berbuatlah baiknya semua tokoh-tokoh Golkar termasuk senior yang konsumen juga pintu dan bersama-sama untuk berpikir dan berbuat sebaik-baiknya untuk merujukan kembali rekonsiliasi Pak Teo di mahkamah partai bagus jadi ya saya kira itu ke arah depan supaya Golkar ini juga ketujuan kita kan disamping untuk membesarkan Golkar ya meningkatkan kinerjanya supaya Golkar juga ini makin bermanfaat buat bangsa dan negara dan ada penerbangan bukan kita nggak mau juga juga itu kan dan ada pendidikan politik karena partai tertua Oh ya itu terima kasih Pak Teo ya sabuk agak Mas Antayu dan sekali lagi telah hari bersama kami